Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Dalam video ini, kita akan mereview website company profile yang ada di materi kursus wp.id, teman-teman, yang dikelola oleh pemula. Oke, iya, jadi ini adalah video promosi ya, teman-teman. Jadi, video iklan. Jadi, terserah kalian mau nonton atau enggak. Intinya, saya ingin ngasih tahu aja terkait halaman-halaman apa aja yang bakal dibuat dan fitur-fitur apa aja yang bakal dibuat pada materi ini sehingga menghasilkan sebuah website company profile. Oke, ini dia, teman-teman. Kalian bisa scroll ke bawah, ke paling bawah. Nah, di sini ada halaman website yang akan dibuat dan fitur website yang tersedia di materi ini. Nah, yang pertama adalah halaman home, halaman product, halaman about, blog, dan kontak. Di mana kelima halaman ini yang akan dibuat, teman-teman. Yang pertama adalah halaman home ya. Nah, halaman home ini kenapa dibuat? Halaman home ini halaman yang paling penting di sebuah website karena ketika orang mengakses website kita, nanti dia akan melihat halaman ini, teman-teman. Karena ini halaman yang akan muncul pertama kali ketika web kita diakses. Contoh, kalian memiliki website namanya grobaksayur.com. Nah, ketika orang mengakses website tersebut atau alamat website tersebut, nanti yang akan muncul pertama kali adalah halaman home ini, teman-teman. Nah, itu makanya kenapa penting halaman home ini dibuat. Nah, terus selain itu, halaman home ini biasanya bakal lebih panjang. Enggak juga sih, tergantung ya. Isinya yaitu sing, apa ya, ringkasan-ringkasan halaman-halaman lain. Jadi, dia enggak terlalu detail. Kayak contohnya, ini di atas ada penjelasan singkat terkait apa sih perusahaan ini, kayak gitu, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita langsung lihat aja, teman-teman, di bagian atas. Nah, terus di sini kita bisa lihat ya. Ada perusahaan mobile application terbaik di Indonesia. Ini merupakan, ya apa ya, seperti yang bakal dibaca pertama kali ketika orang melihat website kita. Jadi, di sini teknik copywriting kalian benar-benar diasah. Kayak gitu nanti, kalian bisa tulis aja terkait perusahaan kalian. Nah, habis itu di bawahnya adalah deskripsi terkait penjelasan di atas, kayak gitu. Di sini juga ada tombol hubungi kami dan halaman produk kami. Jadi, nanti ketika tombol ini diklik, yang pertama hubungi kami bakal diarahkan ke halaman kontak. Di mana nanti ketika ada yang ingin meng-order jasanya atau produk perusahaan, nanti bisa ke halaman kontak ini. Nah, terus kok tombol berikutnya ada tombol produk kami. Di mana ketika ini diklik, maka akan diarahkan ke halaman produk, teman-teman. Di mana halaman produk ini akan berisi produk-produk atau jasa yang ada di perusahaan ini, teman-teman. Kayak gitu. Nah, di bawahnya ada apa yang kita buat. Nah, jadi nanti setelah di atas, kita jelaskan juga di bagian bawahnya, perusahaan kita apa aja sih yang kita buat. Contohnya, oh terkait kita juga bisa ngebuat aplikasi website, terus aplikasi Android, terus konsultasi juga bisa. Selain itu, kita juga menyediakan desain. Kayak gitu, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan buat kayak gini. Nah, selanjutnya di bagian bawah, kalau karena ini perusahaan IT, jadi kita bisa jelaskan juga teknologi yang kami gunakan apa. Nah, nanti kalian bisa sesuaikan sendiri. Di sini mungkin bagian-bagian yang mungkin kalian bisa masukkan juga di perusahaan kalian. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya, ini bisa kita masukkan terkait metrik-metrik dari perusahaan kita, teman-teman. Atau traction-traction yang sudah dicapai oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini kayak jumlah proyeknya berapa, terus jumlah kliennya sampai saat ini berapa, proyek selesai berapa, dan kepuasan kliennya sekian dari sekian berapa. Gigi teman-temannya. Jadi semua metrik bisa kalian masukkan di sini, di halaman home ini. Nah, selanjutnya di bawah kita bisa masukkan juga testimoni. Testimoni ini, ya kalian bisa masukkan dari partner kalian, atau dari klien-klien kalian. Ini bisa membantu integritas kalian juga, dan trust-nya bisa lebih tinggi, teman-teman. Oke, selanjutnya di bagian bawah ini blog atau artikel, di mana nanti kalian bisa masukkan terkait misalkan pengumuman dari perusahaan, atau pengumuman terkait produk terbaru, atau berita-berita harian, jadi teman-teman itu bisa dimasukkan di sini. Nah, selanjutnya di bagian bawah, itu bagian follow me atau sosial media perusahaan. Oke, selanjutnya halaman produk, teman-teman. Nah, halaman produk ini halaman yang cukup penting, bahkan yang paling penting, karena ini perusahaan, tentunya perusahaan memiliki produk. Nah, produk ini atau jasa, jadi kalau nggak punya produk, ada jasa juga. Nanti bisa dimasukkan di bagian sini, teman-teman, di halaman ini, di halaman produk. Di mana produk ini kita harus cantumkan, di mana perusahaan nanti bisa masukkan produk-produknya, atau jasanya di sini, dijelaskan secara detail, dan nanti bisa langsung masukkan tombol hubungi kami. Dan ketika hubungi kami ini diklik, nanti akan diarahkan ke halaman kontak, teman-teman. Oke, selanjutnya ada halaman about. Nah, halaman about ini terkait penjelasan perusahaan, seperti sejarahnya, terus visi-visinya, terus juga sama misinya, teman-teman. Kayak gitu. Dan kalau ada juga, ya seperti para apa, para membernya, bosnya siapa, direkturnya, komisaris, dan yang lain-lainnya bisa dimasukkan di sini. Oke, selanjutnya ada halaman blog, yang saya tadi bilang, bisa blog atau artikel, nanti bisa kalian ubah namanya. Di sini bisa berisi terkait informasi harian, informasi mingguan, bulanan, atau tahunan, perusahaan, teman-teman. Jadi, bukan hanya terkait perusahaan saja, bisa juga terkait, apa namanya, kayak kerjasama oleh investor lain, nanti bisa kalian masukkan di bagian blog ini, atau pengumuman ini, teman-teman. Oke, selanjutnya halaman kontak, ini merupakan halaman terakhir yang dibuat pada materi ini. Tentunya nanti kalian bisa ngebuat halaman-halaman lain ya, nanti tinggal pelajari saja, kan caranya dari kalian tahu, nanti tinggal kalian kembangkan, mau buat seribu halaman kek, sejuta halaman kek, itu ya bebas-bebas saja. Yang penting kan nanti materi atau ilmunya sudah diajarkan, nanti kalian tinggal kembangkan. Nah, ini terakhir adalah halaman kontak kami. Nah, di sini akan berisi form. Nah, form ini, atau formulir, nanti bisa diisi oleh pengunjung, siapapun itu. Nah, nanti, misalkan kalian punya klien, atau partner, nanti mereka bisa ngisi-isi, teman-teman. Dan nanti ketika ngisi, ketika di klik kirim, akan langsung masuk ke email yang terdaftar pada pembuatan formulir ini. Keren banget kan, teman-teman? Jadi, nanti kalian tinggal standby saja tuh, di apa namanya, email kalian. Nanti ketika ada yang email, ada yang masukin formulir di sini, klik kirim, nanti bakal masuk ke email kalian. Dan nanti kalian tinggal klik bales saja, pada email yang ada di sini. Oke, teman-teman, keren banget ya. Jadi, udah terintegrasi tuh. Nah, selanjutnya di sebelah kiri, ini ada peta atau maps. Jadi, nanti kalian bisa menandakan perusahaan kalian ada di mana. Jadi, nanti si klien, atau partner, atau siapapun, bisa ngeliat tuh perusahaan kalian ada di mana titiknya. Dan langsung diintegrasikan ke maps mereka. Kayak gitu. Jadi, nggak usah nanya-nanya lagi tuh, di mana mas perusahaannya, alamat lengkapnya, share log dong. Nah, udah nggak jaman. Kalian bisa pergi ke website kita aja, namanya website kita, abis itu slash rahmandi group, slash kontak kami. Kayak gitu, contohnya teman-teman. Atau klik aja tuh, nanti menu yang bacaannya kontak. Nanti bakal diarahin tuh, kayak gitu teman-teman. Keren banget kan, kalau punya website. Nah, selanjutnya, di bagian atas juga ada bagian lokasi, terus telepon, dan email. Oke, teman-teman, seperti itu. Jadi, kalian akan membuat website seperti ini. Nah, tentunya, website company profile ini penting banget, terutama sebagai pemilik bisnis. Karena ini bisa menjangkau customer, potensial customer kalian di internet. Karena sekarang kan pengguna internet banyak banget, dan mereka semua sudah beralih ke digital semua. Jadi, dengan adanya website, ya semoga bisa menjangkau jauh lebih banyak, dan juga meningkatkan kredibilitas perusahaan, integritas, dan yang lainnya, teman-teman. Karena pasti, ketika kita punya website, kita bakal lebih dipercaya, teman-teman. Oke, teman-teman, seperti itu. Maaf, mukasnya baru muncul. Tadi nggak muncul ya. Jadi, kayak gitu, teman-teman. Itu pentingnya website, dan juga kalian nanti akan belajar membuat halaman seperti ini. Nah, untuk lengkapnya, kalian bisa langsung ke kursus WP aja, kursus WP.ID. Linknya ada di bawah. Nanti kalian bisa ke sini, teman-teman. Kursus WP.ID. Nanti kalian bisa ke daftar materi pada website, atau klik ke materi. Lalu kalian bisa lihat materi-materi apa aja yang bakal dipelajari. Nah, nanti kalian ketika membeli, bukan hanya materi company profile aja, tapi juga materi lain, kalian berhak mendapatkan nih, teman-teman. Oke, tinggal klik lihat detail. Nanti akan diarahkan detailnya seperti ini. Oke, teman-teman. Itu dia terkait review materi company profile, dan juga review web yang bakal dibuat. Jadi, kurang lebih seperti teman-teman. Kalau kalian suka dengan jenis video seperti ini, silahkan klik like, dan juga komen di bawah. Nanti kita, nanti saya akan coba buatkan lagi. Oke, teman-teman. Seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.